Di media sosial tengah viral video seorang istri dan sejumlah anaknya dikurung oleh sang suami di dalam kontrakan. Setelah polisi turun tangan, terungkap alasan suami di lampung sekap istri dan anaknya. Sebelumnya, video kasus ini viral setelah diunggah oleh akun TikTok Siti Rohmada Yanti. Tertera keterangan bahwa suami diduga pergi berhari-hari dan suami gembok pintu rumah dari luar. Terdapat pula penjelasan bahwa ada salah satu anak yang sedang dalam kondisi sakit. Dikutip tribunjatim.com dari kompas.com, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Mekarsar, Gang Mekar Indah, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Kapolsek Tanjung Karang Timur Komisaris Polisi, Kompol, Doni Arianto mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari warga setempat. Doni mengatakan, keluarga itu sudah dievakuasi pada Rabu, 25 Januari 2023. Petugas membongkar paksa gembok dan rantai yang mengunci pintu rumah kontrakan itu. Selain itu, aparat kepolisian juga sudah mengamankan sang suami yang berinisial RD di Mapolsek Tanjung Karang Timur. Setelah diperiksa polisi, terungkap motif penyekapan diduga karena sang suami cemburu dengan istrinya. Sang suami sekap istri dan anak karena suami khawatir istri selingkuh. Karena itu, saat suami mau kondangan keluar kota ke Menggala, Tulang Bawang, Lampung ia mengurung istri dan empat anaknya di dalam kamar kontrakan. RD kemudian mengunci pintu kamar kontrakan menggunakan rantai dan digembok. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Doni Arianto, Sabtu, 28 Januari 2023. Menurut Doni, sang suami curiga istrinya dekat dengan laki-laki lain selain dirinya. Alhasil sang suami melarang istri dan empat anaknya keluar kontrakan supaya tidak selingkuh. Ia menambahkan kemudian pelaku pergi ke Menggala dan memberikan uang 140 ribu rupiah pada istrinya. Menurut Doni, alasan suami mengurung istri dan empat orang anaknya di dalam kamar kontrakan karena cemburu istrinya selingkuh. Sebelum pergi ke Menggala lanjut Kompol Doni, pelaku berpesan kepada anak tertuanya berinisih DSG. Jika sekolah atau keluar pintu kontrakan dikunci. Sehingga, saat dia sekolah di hari selasa pintu kontrakan dikunci olehnya atas permintaan ayahnya. Namun, dalam kamar kontrakan tersebut adanya ibu dan empat adiknya, sedangkan tiga orang adik lainnya juga sekolah. Lebih lanjut, Doni Arianto mengatakan pelaku kini sudah amankan di Mapolsek Tanjung Karang Timur. Doni pun mengatakan bahwa para korban kini telah dievakuasi ke tempat yang aman. Sementara salah satu anak yang mengalami sakit telah dibawa berobat ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton!